selamat menikmati 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 tadi, dulu sudah ada yang namanya tim formator FTSRK itu sudah ada dari jamannya Mas Daud ya Mas ya dulu ketuanya itu ada Mas Abizar sama wakil ketuanya itu ada Mas Daud nah, cuman setelah itu karena tidak nuntut untuk pengesahan BEM secara disah, dilimpahkanlah ke Angkatan 2017, dan waktu itu ada aku terus kalau dari HMTG kalau tidak salah ada Hafiz ya, Mas Hafiz sama dulu juga Mas Hanif juga pernah kayak gitu, tapi beliau karena jadi kahima terus tidak bisa lanjut, nah kenapa tidak bisa kebentuk, karena waktu akhir-akhir tim formator sekitar bulan, kalau tidak salah bulan September, bulan Oktober sudah dipukul oleh isu eksturisasi seperti itu nah, ketika kami ingin mengesahkan BEM seperti itu, dan nanti fakultasnya dibubarkan nah, buat apa kan daripada susah-susah gitu, mending tunggu fakultas baru aja nah, karena sudah adanya kepastian, dan kami pun juga kemarin juga menanyakan soal keberlanjutan fakultas ya dari Budekan sendiri bilangnya beliau bahwa tidak ada perombakan fakultas untuk dalam waktu jangka dekat ini nah, itu menjadi lampu hijau buat kami untuk segera membentuk BEM TSPK yang baru ini kayak gitu Mas berarti kalau misalnya nanti ada restrukturasi fakultas lagi harus membentuk BEM lagi ataukah gimana Mas? ya kalau semisal sudah disahkan ya misal BEM TSPK sudah resmi legal secara KM maupun secara birokrasi ya ketika ada fakultas baru lagi entah ada dua ada dua skenario sih apakah fakultas baru ini tambahan dari misalnya perjalanan baru atau program seri baru ya kita hanya mencocokkan dengan ada seperti itu nah kalau memang dirombak secara signifikan contoh kayak kemarin TSP dirombak jadi TSPK seperti itu ya harus mau gak mau harus dibubarkan gitu dengan mekanisme MCT luar biasa seperti itu istilahnya referendum lah untuk membubarkan sebuah organisasi mahasiswa seperti itu oh gitu iya mau tanya nih mas tadi kan mas itu tanya buat organisi dekanat nah mas angin sendiri nih mas organisi dekanat sendiri maksudnya gimana nih mas mohon maaf organisasi dekanat yang kayak gimana organisi dekanat oh iya bener jadi ada kebutuhan kebutuhan kemasiswaan yang di dekanat itu mereka membutuhkan jembatannya seperti itu ya contoh yang dibilang sama Mas Daud tadi ada HKMM Pratede ada TM ada PP Pemandu terus nanti mengurusi OK2WK terus ILIR jadi ada istilahnya dekanat membutuhkan perpanjangan tangan antara dekanat dengan mahasiswa HMD hanya kebutuhan kebutuhan di tengah fakultas seperti itu jadi BMS jadi perantara dari dekanat ke HMD masing-masing ya bisa dibilangkan seperti itu mau tanya juga ini Mas Tentang BMS sendiri kan tadi bahas sosial masyarakat di HMD masing-masing ada yang bahas tentang pengabdian masyarakat yang berbeda dari HMD sama BMS itu apa yang bedanya Mas dan juga di BMS nanti arahnya kemana oke tak jelasin jadi masalah sosial masyarakat dulu kan kita ini fakultasnya awalnya namanya FTSP fakultas itu pas jamanku masih Maba nah jamanku masih Maba ini aku dulu sama Mas Arya Mas Biki yang di 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 pernah satu kepanitiaan di kampung Plesir nah kampung Plesir itu ada kampung binaan khusus fakultas itu sendiri jadi itu di daerah Kenjeran lupa pasnya kampungnya dimana tapi dulu FTSP ini punya kampung binaan sendiri nah kemudian yang kampung binaannya terus dikemanakan setelah FTSP bubar itu langsung dialih fungsikan sama teman-teman BMF ADP nah apa yang membedakan antara ranah sosmas di Hima dan di BMF nah kalau di Hima itu rata-rata hanya mengembangkan berbasisnya itu rata-rata pengajaran nah kalau di BMF itu bedanya benar-benar mengumpulkan sumber daya yang ada di Hima Hima ini dijadikan satu nanti menyumbangkan sesuatu berdasarkan keilmuan yang digabungkan tersebut nah itu yang membedakan antara Hima sama BEM Fakultas kalau Hima ini rata-rata kan cuma kampung binaan terus jarang sampai benar-benar menyentuh masyarakatnya istilahnya ya cuman rata-rata ke pengajaran nah kalau di BMF itu sampai benar-benar ke masyarakatnya dan istilahnya lebih berkelanjutan daripada yang benar seperti itu dari Mas Andra gimana iya kalau aku sih sebenarnya melihatnya kalau di HMD itu ilmu sosmasnya itu sesuai dengan ilmu keprofesiannya mereka masing-masing ya contoh kayak HMTL ya dengan sosmasnya di lingkungannya terus kalau kalau 5G eh kalau kalau HMTG kayak gimana ya kalau untuk itunya HMTG punya kampung pembinaan sih di daerah mana gue so daerah Medoan ya Medoan nah itu seperti apa mungkin yang di yang di HMTG biasanya sih kalau di HMTG sendiri sih kayak beberapa yang mungkin ada sepingan kayak rencana apa jadi memang sesuai keprofesian iya nah bener jadi itu kalau misalnya di HMT itu lebih sesuai dengan ilmu keprofesiannya sedangkan kalau di BMF ya kolaborasi perpaduan antara ilmu-ilmu keprofesian tiap HMTG jadi nanti di BMF kita ada yang dari mitigasi bencananya dari gimana masyarakat buat struktur beton atau struktur jalan kalau dari TL nanti gimana supaya struktur beton atau struktur jalan ramah lingkungan kalau dari ARSI gimana supaya lebih estetik seperti itu jadi tidak hanya dalam satu sisi saja kalau sos masa jadi kita bisa banyak dapat pandangan istilahnya ilmu keprofesian itu dari banyak macam sisi enak dan juga di FTSPK ini sangat mendukung kalau aku melihat dari ilmu keprofesian yang lengkap kalau menurutku kalau terskalanya fakultas di TS jadi bedanya yang di HFG sama yang di BMS ini ruang lingkup beda juga ilmu yang tersadurkan jadi beberapa sudah pandang ya benar mas mau tanya yang tentang kan ini BMF sendiri dari warga SPK sendiri di warga SPK sendiri kurang setuju dengan adanya BMF gimana dari mas tim informator ya kalau misal gak setuju itu udah opsi benar-benar terakhir istilahnya kalau emang gak urgent buat apa dibuat seperti itu kan maksudnya ya pasti kami akan melakukan lobby terlebih dahulu dari tim informator ketika memang nanti ada warga yang menolak atau merasa keberatan ketika memang adanya BMF seperti itu nah kalau memang benar-benar menolak dari sebuah ormawah yang dinaungi gitu ya di HMD nah itu ya kalau menurutku mending rincangan sekalian karena kalau misalnya buat apa kalau kita buat sebuah organisasi tapi gak direstui sama anggota-anggotanya kan kayak gitu cuman plot twistnya seperti ini teman-teman dari presidium seperti itu kan itu sudah representatif dari tiap-tiap hormat di RTSPK itu sudah menyetujui dan bakal keluar SK-nya gitu baik dari presidium maupun dari dekanat nah itu mengindikasi bahwa teman-teman mahasiswa di RTSPK seperti itu ya sudah menyetujui cuman nanti pasti ya kami akan mengadakan forum dan cara setelah istilahnya untuk menjadikan aspirasi teman-teman di RTSPK seperti itu mas oke halo oke mas Sandra sebenarnya penasaran tadi dari Adit kan udah nanya kalau misalnya enggak setuju gimana mekanisme gimana boleh tanya enggak nanti apakah ada jaras atau enggak mas gitu oke warga FTSPK oke kalau jaras itu pasti ada nanti ada di tim kami itu sebenarnya nih masih rahasia sih tapi karena khusus buat HMTG buat saya 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 jadi ada namanya tim persiapan BMF seperti itu mereka yang bakal menyiapkan yang namanya jaring aspirasi terus MTT atau musyawarah tingkat tinggi fakultas seperti itu jadi mereka yang membuat jaras nanti nah untuk metodenya bisa dengan Google Form atau bisa buat dengan forum Google Meet atau Zoom seperti itu nanti tinggal ditunggu aja lah kapan waktunya tapi ya setelah waktu dekat ini kita bakal keluarin jaras kayak gitu Mas Reza oke siap 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 ini aku mau tanya ke Mas Daud nih Mas Daud kan kebetulan Mas Daud dulu kahima dari Himake kan Mas ya ya mungkin aku pengen nanya lebih ke arah pandangan dulu Mas Daud sebagai kahima dari sebuah Himpunan apa ya benefit atau apa yang akan didapatkan oleh anggota dari Himama sendiri dari BMF ini khususnya BMFT ya BMF dulu kita kalau kalau misalnya aku bicara benefit sebenarnya yang membedakan antara ikut Himpunan dengan fakultas ini yang pertama dia ini gak bakalan seribet Himpunan soalnya gak ketemu secara langsung kan dia seperti yang tadi dikatakan Candra koordinator dari teman-teman Himpunan nah ini dia gak bakalan langsung bersentuhan gak mungkin ada yang namanya forum mahasiswa fakultas yang mewajibkan datang banyak orang gak bakalan susah se-effort itu yang pertama yang kedua selalu ada kan aku juga sudah ngamati dari aku tahun pertama tahun kedua tahun ketiga ketika berorganisasi itu selalu ada mahasiswa yang sangat tertarik mau organisasi tapi gak di Himpunan nah itu yang menjadi rujukan adalah di Fakultas dan memang kenyataannya di Hima ini gak mungkin bisa menaungi keseluruhan organisasi yang kebutuhan organisasi yang ada di Himpunan tersebut orang-orangnya gak mungkin jadi fungsionaris dari Himpunan tersebut nah untuk bisa aktif dan menjaga ritme mereka berorganisasi di ITS maka perlu dia ikut organisasi di tingkat Fakultas nah maka dari itu dulu disusunlah tim formatur ini soalnya tim formatur ini dinamai sebagai tim koordinator FTS LK nah ini yang memang menjadi langkah awal untuk persiapan ketika nanti ada pembentukan BEM Fakultas baru yaitu BEM FTSPK yang dilanjutkan sama Mas Sandra dengan kawan-kawan kayak gitu sih oh ala oke oke mas makasih mas oke maaf maaf ini speaker kurang bagus iya iya mas Sandra boleh nanya nih kan pastinya kan tim formatur ini beda ya mas sama BEM F beda beda kan ya apakah nanti presiden eh presiden apa yang namanya ketua BEM ya ketua BEM Fakultas FTSPK ini KBEM ini nanti apakah dibuka secara umum atau nanti dilanjutkan oleh tim formatur atau dari tim formaturnya sendiri nanti oke kalau untuk KBEM ini bakal diatur di HDRT jadi untuk mekanismenya nanti ya bakal teman-teman yang menentukan apakah lewat pemilu atau dari musyawarah makanya nanti kalau misalnya ada jaras tolong diisi ya atau ikut ya nah cuman kalau cuman untuk keberlanjutannya dari tim formatur sendiri itu bisa untuk lanjut ke BEM F cuman gak pasti gitu loh jadi istilahnya tim formatur ini itu yang membantu untuk mempersiapkan terbentuknya BEM F adanya ADRT terus membuat BLM buat Trendstrap buat GBHK buat UU terus menyiapkan KBEM yang baru itu tugasnya tim formatur nah untuk setelah itu misalnya sudah ketok palu dari presbemnya dan dari ketua BLM seperti itu dan sudah ketok palu bahwa mengesahkan BEM FTSPK di KMITS nah itu tugasnya KBEM yang baru apakah ingin melanjutkan tim formatur untuk menjadi bagiannya atau dia sudah oprek untuk anggota-anggota yang baru seperti itu Mas Reza mungkin teman-teman dari MTG ada yang minat jadi KBEM itu masalah sendiri enggak 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 aku mah pengen 4 tahun aja cuman buat istilahnya ya bayar ikral enggak enggak saya pengen lulus normal insya Allah ya cetek rekod lah KBEM per setengah tahun kan selamanya kan cuman presbem aja per setengah tahun sekarang KBEM lah teman-teman teman-teman TG itu diisi jarasnya tim formatur kan ini lebih kebaikan kita semua kan lanjut Adit Mas Chandra tadi kan Mas bilang kalau misalnya anggota kurang setuju nanti akan diadakan jaras dan lain-lain misalnya Mas apa di di suatu di BMF BMF sendiri itu udah disetujuin nah pengaruhnya sendiri ke anggota gimana Mas dari BKNet ke anggota ada pengaruhnya spesifik enggak Mas kalau tidak disetujuin hal yang yang dulu-dulu sempat kami lakuin seperti itu jadi silahnya bukan dari keinginan mahasiswa yang kami fasilitasi tapi hanya keinginan dari dari dekanat kayak gitu agak agak ya agak rumian sih kalau aku kalau aku bilang hanya menjalankan apa yang diinginan dari dari berlokasi kayak gitu waduh saya kan enggak pernah ya kenapa ngerasain BMF kayak FTSLK pun cuma ya sebentar jadi aku mau tanya sama Jalci sebenarnya waktu dulu ada BMF itu gimana rasanya sama sekarang ada BMF itu percaya apa gimana rasanya iya tanya saya gak pernah ngerjain awal-awal doang cuma FTSLK cuma sebentar itu kan gak ada sampai sekarang kan ya oke jadi kalau dulu pas zamannya ada BMFTSP itu pun kan aku yuk masih mabah masih angkatan 2016 masih baru tapi hype-nya itu kerasa dari Pratede yang ikut kan juga teman-teman ini kan diplomasi PIR juga masih ikut terus RC jadi rame lah dari segi acara LKMM Pratede rame itu terus dari segi hype-nya masih dapet dulu memang jamannya BMFTSP ini jamannya jaya-jayanya dulu pengurus-pengurusnya itu benar-benar kelihatan banget nah dulu pas aku Pratede itu karena saking aktifnya pemandunya itu cerita kalau BMFTSP ini dulu sempat dibubarkan soalnya lebih aktif daripada BMFTSS saking hype-nya dulu sih aku gak tau benar-benar kronologisnya gimana kok bisa sampai dibubarin jadi benar-benar hype-nya ini sangat hype banget nah kalau dari segi acara-acaranya dulu kan aku daftar kepanitian dulu pas zamanku Mabah ada dua yang pertama ini pelesir FTSP itu yang di Kampung Binaan di daerah Kenjeran aku Arya Mas Dike sama beberapa teman-teman Angkatan 2016 itu daftar dan lumayan rame kok acaranya itu sampai bersentuhan sama warga misal masak-masakan naik kapal jadi ya asik sih terus acara yang kedua yang paling sedih Farwell FTSP jadi cuman itu rasanya penutupan pembubaran FTSP ada acaranya juga kayak gitu seperti Spartan masih belum seperti Spartan masih belum begitu ngikutin yang benar-benar ngerasain cuma dua itu kok kok pas 2017 mabah ya mas ya penutupan itu ya gitu sih pas zaman mabah ya oke udah mau ke penghujung acara penghujung acara mungkin ini nostalgia semangat masih mas sudah lama sekali kan bukan dulu tuh aku tuh kenal mas datu gara-gara FTSLK jujur aja dulu oh pertama kali ngechat dulu waktu bulan Juli jadi ya aku bisa kenal sama presidium ya gara-gara FTSLK kayak gitu ngerti temen HMTG mau pingin kenal presidium ya beluin BMF lah nanti ya acaranya banyak eh acaranya dicip makannya yang banyak oke dari Mas Daud sama Mas Chandra boleh ngasih harapan gak harapan ke BMF kedepannya nanti kan yang akan belajutkan kan dari generasi Mas Adi, Trisal, dan 2019 dan selanjutnya kan ini harapan dari Mas-Mas disini apa buat kamu? oke kalau dari aku sendiri harapannya dua aja sih yang pertama ini bisa menjadi contoh BMF-BMF lainnya dengan pembentukannya ini secara ideal jadi bener-bener libatkan semua mahasiswa fakultas punya ada ART terus sesuai dengan mobil serima terus diketahui sama KMITS ada SK nya terus komunikasi sama KLM karena itu yang sangat penting buat kedepannya kita juga istilahnya kan kita sebagai fakultas yang pintar dalam mengonsep itu yang biasa dikenal dan itu yang harus kita bener-bener perjuangkan dan emang-eman aja kalau kita sudah paham dan kita sudah tahu mekanisme yang benar itu nanti takutnya bisa bisa jadi masalah ke depan kalau gak dilakukan secara ideal nah yang kedua ini ya kembalikan saja hype-nya kayak yang zaman dulu aja zamannya RTSP yang dulu itu bener-bener rasa hype-nya tapi dimulainya dari sekarang sih perlahan dan aku lihat ini walaupun dengan kondisi seperti ini fakultas masih bisa dibangun kok soalnya masih ada orang yang mau ngurusin masalah fakultas keberlanjutannya ke depannya ini kayak gini kalau dari aku sih harapannya ya saya jadi itu karena emang sudah jadi deadline ku jadi tugas set informator ya aku minta bantuan juga buat teman-teman terutama ini karena podcastnya HMTG jadi aku harus menghormati tuan rumah ya teman-teman dan di Geofisika ketika memang nanti tim informator meminta sesuatu yang istilahnya untuk mensupport atau mendukung adanya BMF ya mau dibantu seperti itu dan kami juga gak segan bakal membantu seperti bantu kalian istilahnya aku minta harapannya ya kita saling bantu saling support untuk membentuk BMF yang baru seperti itu agar nantinya BMF ini bakal menjadi sebuah legasi turun-temurun gitu khususnya kayak FTSP kemarin FTSP tradisi juara nah semoga dengan FTSP punya jargon baru ya entah itu tradisi juara lagi atau FTSP nomor 1 atau seperti apa nah who knows nah nah aku mintanya harapanku ya cukup hanya sebatas itu aja terimakasih Mas Daud Mas Chandra udah dateng disini mungkin dari teman-teman TG menarik juga kan BMF menarik menarik juga teman-teman jadi bisa diambil kesimpulannya disana bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada benefitnya itu kan ya Mas ya iya benar sekali Mas Chandra ada benefitnya langsung maupun tidak langsung oke terima kasih Mas Daud Mas Chandra udah dateng untuk podcastnya kali ini sama-sama yang mengundang kami semangat semangat Mas Daud akhir tahun akhirnya TA nya terakhir akhirnya bisa lulus ya Mas ya akhirnya akhirnya Chandra mungkin diberi kesuksesan tim formatur ya amin amin makasih Mas ya ADRB nya BMF nya yang dibentuk nanti Insya Allah bermanfaat bagi adek-adek di bawahnya oke teman-teman TG itu aja podcast kali ini mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami semua disini wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax